Terima kasih telah menonton! 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 seperti itu tapi bisa pingsan iya kita bawa ke rumah sakit aja sebentar saya mau telfon sama ini sama supir dulu biar bawa mobil kemari nggak usah nggak usah nggak usah buah aja biar naik mobil kita aja nanti kelaman malah iya udah ayo bayu bismillahirrahim 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 bangun bayu jadi takut nih hanggi hanggi jangan nangis lagi jangan nangis nenek jadi tambah nggak panik nih kalau kayak begini nih Ya Allah Astagfirullahaladzim Maaf Bu Hajar apa Pak Rahmadi dan Bu Rere sudah dikabari tentang keadaan anggi Astagfirullahaladzim iya iya Pak Ustadz Aduh saking paniknya sampai lupa ngakbarin Rahmadi Bu Hajar sebaiknya telfon sekarang supaya mereka bergegas ke rumah sakit iya 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 sekarang saya mau telfon Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu gimana Bu masih lama Ibu sama anak-anak jalan paginya di ini ibu nelfon kamu mau ngabarin di ini anggi di anggi kenapa bu anggi pingsan di apa anggi pingsan di iya tadi dia tuh main di besi pakai keseimbangan sama bayu terus nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jatuh terus pingsan nggak bangun-bangun lagi nih di Astagfirullahaladzim apa kepalanya sempat terbentur Bu ibu nggak tahu di ibu kan nggak ngelihat jelas tapi kayaknya begitu ini karena kecelakaan aku nggak bisa menyalahkan bayu atau siapapun dalam masalah ini ini untung aja ada Ustadz Opar sama dek nur jadi nolongin ibu nih mau nganterin anggi sama bayu ke rumah sakit yaudah ibu nggak usah panik ya ibu ya ibu tenang aja mudah-mudahan nggak ada yang serius sama angi ibu tolong langsung bawa anggi ke dokter aja iya ini ibu lagi kesono kamu cepetan ya biar ibu nggak panik nih ibu bener-bener panik soalnya nih anggi masih pingsan oh yaudah kalau gitu tolong ibu kirim alamat lengkapnya ya sekarang juga ramadi langsung nyusul ke sana iya jangan lupa kayak kasih tahu sama babelu ya sama rere ya iya cepetan di ya ibu tunggu iya bu sebentar ya ini ramadi ibu kasih tahu rere dulu soalnya rere lagi istirahat di kamar pokoknya yang penting ibu jangan terlalu panik iya ibu ya iya iya deh iya yaudah assalamualaikum waalikumsalam ya Allah ada apa nih sama cucu saya sampe kagak sadar kayak begini anggi sayang yang kuat ya nak mudah-mudahan nggak kena penapet cucu nenek ya Allah bayu juga nek gue nggak mau anggi sakit iya iya ya Allah bu haja bayu kalian yang sabar ya insya Allah insya Allah anggi baik-baik aja amin amin ya Allah makasih banyak ya denur Ustaz lo baru udah mau nolongin nih mengantri ibu haja bang ngapain berhenti depan pagar begini ini pagarnya nggak dikunci kok tuh iya bang masuk aja iya udah capi nih ntar dulu biar si mogi buka gerbangnya dulu ngapain bukain gerbang si aja bang itu nggak dikunci nggak liat biarin aja dirumi biar itu ada kerjaan dia tuh jangan ngejokrok aja tuh di pos paling-paling dia nyantai-nyantai aja tuh enak aja tuh makan gaji buta tuh namanya tuh mogi mogi astagfirullahaladzim ih iya bang ngapain teriak teriak kalo yang deket begitu ih biasa aja ngomongnya kan kasian bah kalo peng mogi diteriakin kayak begitu jadi kaget kan ya biarin aja biar dia tau kita udah pulang biar buru-buru ubah pintu gerbangnya tuh daripada nongkrong aja ngejokrok disitu eeeelah mogi ih berisik aja ya bang ih ini anak-anak jurakan bos jajimantan teriak ter jadi tumpah kopi ini hah siap 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 apaan dari tadi nih gua berdiri disini nih eh lu paling nyantai-nyantai tuh di pos lo maaf maaf jurakan bos jajimantan gua jarumik nona sel saya gak tau kalo sudah tiba disini mata lu kemana selamat pagi pak munggi selamat pagi juga nona sel iya masuk heran saya sama jurakan bos jajimantan orang kopinya teriak-teriak aja kayak di hutan aduh jadi gak kopi saya gara-gara tumpah jurakan bos jajimantan teriak-teriak hah